Sebelum kalian menyaksikan video di channel saya, tolong di klik subscribe, lonceng, like dan share Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi ya di TV Tubo Channel Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana menginstall Dolby Atmos Plus versi 6.1 via Magis Tentunya untuk menginstall Magis kalian harus sudah terinstall atau terpasang custom recovery TWRP Di sini saya akan men-testnya di Xiaomi Note 5 Pro saya untuk menginstall Dolby Atmos Plus versi 6.1 Karena file yang ini berbentuk Magis, berbentuk modul maksud saya Ini dia bahan-bahannya, ada 2 ini, ada Magis versi 19.3 Dan ada Oreo Pie Dolby Digital Plus versi 6.1 Jadi untuk Dolby yang ini support di Android Oreo dan Pie Oke langsung saja kita akan menginstall Magis nya di handphone Xiaomi Note 5 Pro Saya akan masuk ke custom recovery karena saya menggunakan custom room superior Di sini untuk masuk mode recovery nya tinggal touch tombol navigasi nya untuk masuk ke recovery TWRP di Xiaomi Note 5 Pro saya Oke untuk menginstall Magis nya kalian pilih install di custom recovery TWRP nya Lalu alihkan di mana kalian letakkan bahan untuk menginstall Magis nya Saya sudah download Di sini folder nya, ini dia Magis versi 19.3 yang terbaru ya Untuk menginstallnya kalian pilih lalu kalian swipe ke kanan untuk menginstall Magis versi 19.3 Sedang proses penginstallan Oke kalau sudah terinstall kalian wipe cache dan delvik nya swipe ke kanan Kalau sudah selesai langsung saja reboot system Tunggu sampai proses reboot selesai sampai masuk ke home screen Booting nya selesai, oke sudah selesai Kita cek Magis nya apa sudah terinstall dengan benar Masih loading handphone saya Magis Ini dia Magis nya Saya buka dulu Ini dia tampilan Magis manajer nya Kalau sudah terinstall Magis manajer nya Kita langsung install saja ya Untuk Dolby Atmos Plus nya versi 6.1 Kalian Pilih titik garis 3 Di pojok kanan Klik Lalu pilih modul Setelah itu tambahkan Lalu kalian Cari dimana kalian meletakkan file Dolby Digital Plus versi 6.1 ini Ini dia Lalu kalian klik Lalu pilih ok Otomatis akan melakukan flashing Pian Magis Oke Modul Dolby Atmos nya sudah selesai di install Lalu kalian pilih reboot Akan memulai sistem Tunggu sampai proses reboot nya selesai Apakah Dolby Digital Plus nya Berjalan dengan aman Oke Proses booting sudah selesai Sekarang kita langsung test saja Untuk Dolby Digital Plus versi 6.1 Yang kita install Pian Magis tadi Saya buka dulu Dolby nya Kita lihat interface nya Ini dia tampilan dalamnya Sekarang kita Langsung putar musik Bagaimana Rasa Musik Dengan efek Dolby Atmos Ini dia Suaranya Lebih jernih Lebih kencang Dan untuk efek-efeknya Lebih jelas terdengar Dibandingkan tanpa Dolby Atmos Saya matikan dulu Disini Tanpa Dolby Atmos Agak cempreng Kalau kita memakai Dolby Atmos Suaranya lebih kencang Dan lebih jernih Disini juga banyak Pilihan Untuk film Musik Dan untuk custom nya Bisa kita Atur sesuai selera Untuk bus triple Dan lain-lain Kalian tinggal Tap dua kali pada custom Disini ada Pengaturan Bisa kalian Setel sendiri Untuk penyimung Peningkatan Dialog Dan virtualizer Surround Dan untuk Bus triple nya Bisa kalian naik Turunkan Ini tanpa Dolby Atmos Cenderung cempreng Dan kecil Oke Cukup sampai disini dulu Video dari saya Bagaimana Menginstall Dolby Digital Plus Versi 6.1 Pia Magis Tentunya Bagi kalian yang ingin Mencobanya Harus berada di Android Oreo Dan Pie Jangan lupa Untuk mengklik tombol Subscribe Dan Share Klik teman Kelihatan sebanyak-banyaknya Sampai jumpa Di video-video berikutnya Akhir kata dari saya Wassalam